Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Pertemuan kali ini saya membahas tentang buku saya yang berjudul Agama Budi Yang Sabtu Palon. Buku ini berukuran 4 dan tebalnya 100 halaman. Anda yang ingin memesan buku ini bisa menghubungi nomor WA saya di bawah ini. Covernya bisa Anda lihat. Saya tampilkan di layar buku tentang Agama Budi Yang Sabtu Palon. Dan beberapa orang yang memesan buku ini saya ajak bergabung di WA Grup Abiasa Nusantara Majapahit agar kita bisa berdialog bersama-sama. Karena menurut saya penting bahwa penyebaran Agama Budi yang dilakukan Eang Sabtu Palon itu harus kita dukung bersama secara aktif. Oleh karena itulah bagi yang sudah memesan buku dan bisa membacanya, bisa berdialog bersama, di WA Grup itu bersama-sama dengan saya untuk saling tukar ilmu. Tentang materi yang saya sampaikan ini adalah kecocokan agama yang terkait dengan Agama Budi. Itu juga saya tulis di dalam bagian bab dari buku saya ya. Yang perlu diketahui bahwa Agama Budi ini bukanlah terus kemudian muncul Agama Baru. Agama Budi yang disebutkan oleh Eang Sabtu Palon sesuai dengan kata-kata Eang Sabtu Palon terhadap Raja Brawijaya ketika beliau dirayu oleh Sunan Kalijogo agar mau berpindah agama Islam. Itu kan Eang Sabtu Palon akhirnya menasehati. Intinya Agama Budi itu adalah agama yang terkait dengan pelestarian adat dan tradisi leluhur Nusantara yang menggunakan Trisulaweda yaitu Budi sendiri, Nalar, kemudian Kawruh atau ilmu. Oleh karena itu ini akhirnya menjadi bisa beragam. Hal yang terjadi di Jawa mungkin agak berbeda dengan hal yang terjadi di Bali. Itu tertuliskan di dalam kata-kata Eang Sabtu Palon itu tentang penggunaan Budi dan Kawruh tadi yang sesuai dengan desa Kalapatra, setiap tempat memiliki kekasannya. Tidak terus kemudian setiap tempat itu harus dipaksa untuk disamakan. Nah ini yang terjadi ketika Sunan Kali Jogo menyuruh Raja Brawijaya berpindah menjadi agama Islam. Itu adalah pemaksaan-pemaksaan yang terjadi untuk menyamakan, tidak untuk menjadikan bhinneka. Ini kan tidak sesuai dengan sifat ketuhanan yang Sabtu Palonnya mengkritisi seperti itu. Karena Tuhan sendiri menciptakan dunia ini penuh dengan kebhinnekaan, penuh dengan perbedaan. Agama siwa Buddha yang dulu pernah lestari di era Majapahit yang masih diemong oleh yang Sabtu Palon yang terjadi di Jawa itu saja bisa berbeda dengan yang ada di Bali. Ada perbedaan sedikit tetapi ada tunggal ikanya, ada kesamaannya. Kesamaannya sama-sama memuliakan Tuhan yang disebut dengan Sang Yang Widi. Di Jawa zaman Majapahit itu tertulis dalam kakawinir negara kertagama ya bahwa menyebut Tuhan dengan Sang Yang Widi. Sama seperti di Bali yang justru masih lestari sampai sekarang. Nah contoh penyebutan Tuhan dengan nama Sang Yang Widi ini inilah yang merupakan bagian dari agama Budi. Kenapa? Karena istilah Sang Yang Widi ini tidak terdapat pada agama-agama yang lain yang di luar Nusantara. Jadi ini agama yang khas asli Nusantara. dan penyebutan para Hiang itu sudah semenjak beratus tahun yang lalu, bahkan beribu tahun yang lalu terjadi di Nusantara. Para Hiangan yang ada di Sunda itu penyebutannya para Hiang itu tadi. Jadi menyebut Tuhan dengan Hiang. Penyebutan Tuhan dengan Hiang itu ya khas di Nusantara tidak ada di wilayah-wilayah lain. Di India juga tidak ada menyebut Tuhan dengan Hiang itu tadi. Nah ini akhirnya kita menelahnya tentang kecocokan dengan agama yang ada sekarang. Tentang agama Budi yang dijabarkan oleh Yang Sabtu Palon ini. Saya menelitinya sudah lebih dari 10 tahun. Saya berusaha mencari formatnya seperti apa, menemui berbagai macam penghayat kepercayaan, dan salah satunya yang saya merasa cocok dengan adanya pelestarian adat dan tradisi khas Nusantara itu, itu pada penghayat kepercayaan yang memeluk Budhojawi Wisnu. Saya menyebutkan tadi yang agama Tirte di Bali itu sebenarnya sudah sama karakternya dengan agama Budi yang disebarkan oleh Yang Sabtu Palon. Tidak ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Budi yang disebarkan oleh Yang Sabtu Palon. Demikian pula dengan agama Budhojawi Wisnu. Karena di Budhojawi Wisnu sendiri itu di dalam buku untuk wawaler dan angger-angger. Wawaler itu adalah larangan, angger-angger itu adalah aturan. Itu Budhojawi Wisnu punya buku yang namanya Cantrik Mataram. Di buku Cantrik Mataram yang Budhojawi Wisnu ini mencantumkan serat jongkok yang Sabtu Palon. Kodosiro Ngelingono, Babat Jaman Mojopahit dan seterusnya itu tercantumkan di situ. Oleh karena itulah saya merekomendasikan pemeluk Budhojawi Wisnu di dalam buku ini sebagai contoh yang melestarikan agama Budi ini. Karena tidak ada, walaupun ada kata-kata Wisnu, Budhojawi Wisnu itu yang mungkin sama dengan Dewa Wisnu yang ada di India. Ya, tapi orang yang beragama Wisnu di India ini sama sekali jauh berbeda dengan pemeluk Budhojawi Wisnu ini. Sehingga yang saya dapatkan dari Budhojawi Wisnu ini adalah sesuai dengan agama Budi. Contohnya, yang Sabtu Palon ketika menjelaskan kepada Raja Brawijaya tentang kemampuan sukma manusia itu menyebutkan adanya sedulur papat lima pancer. Nah, di agama Budhojawi Wisnu ini juga melestarikan sedulur papat lima pancer. Sampai dalam setiap ritual besarnya selalu ada bubur lima macam. Bubur yang terkait dengan sedulur papat lima pancer. Nah, ini kan agama Budi yang disebarkan oleh yang Sabtu Palon yang teraktualisasi masih sampai sekarang. Yang masih teraktualisasi sampai sekarang. Yang dilaksanakan oleh pemeluk Budhojawi Wisnu. Dan kembali agama Budi ini luas. Bukan hanya pemeluk Budhojawi Wisnu ya. Penggal-penggal ajaran dari pemeluk Sumara, penggal-penggal ajaran dari pemeluk Sabtu Darmo misalkan. Ajaran-ajaran yang ada di Bali, ajaran-ajaran agama Marapu yang ada di Sumba. Jika memang itu terkait dengan apa yang dikatakan oleh yang Sabtu Palon ketika menasihati Raja Brawijaya, maka itu semuanya termasuk agama Budi. Nah, sekarang permasalahannya seberapa jauh Anda ini yang beragama-agama besar, agama-agama dari luar negeri ini memiliki kerelaan untuk agama itu ditempelkan dengan agama Budi. Anda yang beragama Islam tetap melestarikan, membuat sajen bubur untuk seluruh berapa lima pancer. Mau enggak? Kalau mau ya berarti Anda menempelkan agama Islam ini dengan agama Budi. Itu tidak masalah. Itu termasuk orang-orang yang dilindungi oleh yang Sabtu Palon dan tidak dibiarkan akan menjadi korban dari wala-wala yang jaman pada seleksi alam ini. Jangan sampai mereka apes terkena COVID, tertular, sampai kemudian meninggal. Itu yang perlu kita pahami bersama. Juga dengan agama yang lain, agama Kristen, agama Konghucu, misalkan. Jika agama Hindu yang memang tidak beracuan ke India, tetapi yang Hindu yang beracuan ke Nusantara. Yaitu berarti Hindunya mau menempel ke agama Budi. Buddha juga demikian. Buddha yang tidak hanya beracuan ke luar negeri, tapi mau beracuan Nusantara, maka agama Buddhanya itu juga menempel di agama Budi. Kenapa sampai yang Sabtu Palon itu kecewa? Itu karena pada saat Raja Demak, di Kesultanan Demak itu Radian Patah, menyerang Majapahit. Dia tidak mengajarkan Islam yang mau untuk moderat, tapi mengajarkan Islam yang beraliran keras. Tertulis di Kropak Ferara itu bahwa orang dilarang lagi melakukan sesajian. Tidak boleh miluo abe banten, itu bahasa Jawa pertengahannya tertulis seperti itu. Dan bahkan orang dilarang hanya untuk berteman saja dengan orang kafir itu dilarang. Dan penyerangan Kesultanan Demak ke Majapahit itu benar-benar didasari juga penyerangan untuk kerajaan kafir. Sehingga para sunan ini menjadi pimpinan, menjadi panglima, sunan ngundung menjadi panglima. Bayangkan, kalau ada pedande atau resi, terus jadi panglima perang. Resi ini kan urusannya urusan agama, tapi sunan ngundung ini tidak mengurusi agama juga. Justru menggunakan agama untuk melakukan penyerangan terhadap Majapahit. Dengan misi politis untuk kekuasaan, yang intinya ya untuk bisa mendapat harta yang banyak. Ini kan mengecewakan yang Sabdo Palon, oleh karena itulah beliau pamit. Dan berjanji 500 tahun setelahnya beliau akan datang. Keruntuhan Majapahit itu terjadi pada tahun 1520, dan 500 tahun setelahnya itu pada tahun 2020. Februari 2020 kita terkena Corona. Pak Gebluk, itu sudah diramalkan oleh yang Sabdo Palon. Tanda-tanda kedatangan beliau itu akan adanya Pak Gebluk, wabah Corona ini. Saya hanya ingin kita bersama-sama mengolah rosoh, mengolah pikir, mengolah kawruh, untuk membantu semuanya bisa memahami agama Budi. Oleh karena itulah saya membuat buku ini, dan mengajak berdialog dengan agama Budi itu di WA Group bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, dan semoga Anda tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu. Rahayu mulia aning jagad. Selamat menikmati.